Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman Kali ini saya kedatangan Apa ini? Setop box ya Untuk TV digital Jadi sekarang ini TV-TV analog Ini akan berganti Akan beralih ke TV digital Jadi ini saya ada kedatangan ini Kebetulan TV saya belum digital Jadi mau coba-coba pasang ini Jadi ada kelebihannya Di sini ada Bisa wifi katanya Ini bisa connect wifi Bisa putar youtube Oke kita instalasi dulu Lihat dalemannya seperti apa Ada buku petunjuk Konektor RCA Ini adapter Oke kemudian Oh perangkatnya kecil ya teman-teman Pengil Seperti inilah penampakannya teman-teman Oke ada RCA nya Ada HDMI nya Sudah ada HDMI Oke adapter Sama antena Colokan antena Oke kita akan Instalasi ya teman-teman Lalu kita lihat Seperti apa hasilnya Ini akan saya colokan Antenanya Kabel antena Kabel antena Kita colokan Sebelah sini ya teman-teman Teman-teman ya Oke Kemudian Adaptor nya Oh kabel HDMI nya Agak jauh ke dalam Tunggu ya teman-teman ya Saya tarik dulu Kabel HDMI nya Oke teman-teman Ini sudah On ya Oke Kita akan coba Menyalakan TV nya Kita akan melihat Tampilannya Oke teman Tampilan awalnya Seperti ini ya Teman-teman OSD Bahasa Indonesia Berikutnya Oke Inilah tampilan awalnya Dia masih posisinya Seperti ini Garis-garis Kemudian Oke Kita tekan Enter ya Mana Tombol enter nya Ini Oke barangkali ya Negara Indonesia Ikutnya Kita ke bawah Tidak mau dia Mana ini Usaha Sini Sini Oke Oke Ke bawah lagi LCN ini apa LCN Kita lewat Kita lewat saja dulu Berikutnya Negara Indonesia Negara Indonesia Kualitas Kekuatan Kekuatan Tahu Oh Mati Tidak 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 Antena Aktif Antena aktif Mati Dia harus antena langsung Tanpa melalui ini ya Terus kabel Antena langsung Kayaknya Oke Saya coba Ini kan Saya mau Mela pakai Boster Melalui Boster Masuk ke situ Karena antenanya Seperti Antenanya Yang bisa Muter Muter Itu Kualitas Kekuatan Tapi kita Coba dulu Kita Melakukan Pencarian Dulu Kita Coba Oke Melakukan Pencarian Otomatis Sudah Ada Terisi 8 Channel Jadi Ini Antenanya Antenanya Yang Itu Yang Bisa Muter Muter Itu Oke Ini Jadi Antena Dari Luar Masuk Sini Sini Keluar Wah Sudah Ada Siarannya Teman Teman Ini Teman Teman Siaran Digital TV Oke Kita Coba Siaran Yang Lain Ya Teman Teman Ya Berapa Channel Oke Dapat Siarannya Teman Teman Tinggal Nanti Mau Dirapikan Ini Kabel Kabel TV SC TV Oh Ya Memang Bening Ya Teman Teman Siaran TV Digital Ini Oke Tapi Saya Masih Penasaran Ini Teman Teman Di Ininya Ya Bisa Nangkap Wifi Bisa Motor Youtube Kita Cari Cari Dulu Teman Teman Dimana Menu Youtube Kita Baca Baca Dulu Ya Teman Teman Setelah Buka Buka Menunya Buka Buka Manual Book Jadi Ternyata Untuk Untuk Penggunaan Wifi Dia Butuh Perangkat Tambahan Berupa USB USB Wifi Dongle Untuk Bisa Koneksi Ke Wifi Jadi Dia Butuh Alat Tambahan Teman Teman Jadi Mungkin Ini Salah Satu Minus Nya Jadi Dia Butuh Alat Tambahan Untuk Bisa Konek Ke Ini Jadi Dia Butuh USB Dongle USB Wifi Dongle Untuk Bisa Konek Wifi Konek Internet Padahal Di Ininya Bisa Youtube Wifi Oke Teman Jadi Kita Tidak Bisa Ngetes Ininya Konek Ke Wifi Ininya Konek Ke Internet Jadi Tidak Bisa Ini Youtube Sama Wifi Di Menunya Ada Sih Di Menu TV Coba Lihat Kita Coba Ini Baru Kita Geser Ke Samping Kenapa Kenaturan Bahasa Set Stand Baru Konfigurasi Ethernet Treset Fabric RCA Sini Ada Multimedia Konfigurasi PVR IP TV Open Video Network Is Application That Allows User To Browse And Watch Online Video Content From A White Internet Service Kita Coba Oke Connection Pilot Need Help Use USB Wifi Dongle Make Make Sure That Your Wifi Is Connect Open Menu Setting Network Setting Jadi Untuk Penggunaan Wifi Kita Butuh USB Wifi Dongle Jadi Kita Tidak Bisa Ini Tidak Bisa Konek Ke Internet Oke Teman Kita Exit Saja Jadi Tapi Untuk TV Digital Untuk TV Digital Aman Oke Teman Sampai Disini Dulu Tutorial Atau Apa Unboxing Untuk TV Set Top Box T2 Oke Sampai Ketemu Kembali Di Video Yang Lain Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh